Vivo meluncurkan model terbarunya, Vivo Y17s dalam deretan entry-level di pasar Singapura pada Minggu 17 September 2023. Bagian menonjol dari model ini ada pada bagian kamera utamanya yang beresolusi 50MP. Ditemani kamera bokeh resolusi 2MP, keduanya disusun secara vertikal. Kamera depan resolusi 8MP disematkan pada bagian atas tengah. Pada layarnya Y17s mengusung panel IPS LCD ukuran 6,56 inci. Resolusi HD+, 720x1, 612 pixel, refresh rate 60Hz dan gamut warna 83% NTSC. Dapur pacu Vivo Y17s memakai chipset Mediatek Helio G85 design 12cm. Sistem on-chip Octa-Core ini mencakup 2 inti Cortex-A75 dan 6 inti Cortex-A55. Chipset ini dipadukan dengan RAM LPDDR4X 6GB dan memori penyimpanan MMC5-1128GB. Fitur Extended RAM 3.0 untuk memperluas sampai kapasitas 12GB. Storage dengan microSD sampai 1 terah. Ditopang baterai kapasitas besar 5000mAh dengan fast charging 15W yang diklaim bisa bertahan untuk menonton video 13,62 jam. Sementara untuk bermain game bisa sampai 5,69 jam. Vivo Y17s menjalankan sistem operasi Android 13 dipoles dengan tampilan antarmuka Fentac OS 13. Sistem operasi ini dilengkapi sejumlah fitur, misalnya mode split screen yang membagi tampilan layar menjadi 2, sehingga bisa digunakan untuk multitasking. Vivo Y17s dengan RAM 6GB memori 128GB dijual $199 Singapura atau sekitar 2,2 juta rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.